Hai, selamat datang di channel youtube Dinda Kaskus Udah lama banget aku gak bikin video Dan kali ini aku mau bikin video tentang review buku yang pernah aku baca Kenalin nama ku Dinda Kaspia Biasa dipanggil Dinda Kaskus Itu nama lengkapku ya Kaspia Kusumiati Bukan dari website Kaskus Kali ini aku bakal review buku dari Jerome Pauline Yang berjudul Mantapu Jiwa Disini tertulis cover bukunya itu tertulis buku latihan soal Buku latihan soal Mantapu Jiwa gitu Jadi ini bukan buku latihan soal matematika ya Jadi ini itu buku yang menceritakan tentang pengalamannya Jerome Pauline Selama ia kuliah di Jepang Selama dia berjuang dengan kuliahnya Membangun Youtubenya gitu Ini halamannya 224 halaman Buku Mantapu Jiwa ini Itu penting banget buat kalian baca Bagi kalian-kalian nih Kayak memanage waktu Kayak gimana sih caranya Gimana sih caranya biar bisa sibuk tapi produktif gitu Bukan sibuk yang sibuk-sibukan gitu Sibuk-sibukan gimana tuh gitu kan Disini di sinopsisnya ini itu dijelaskan Kalau misalnya ini tuh bukan buku latihan soal matematika ya guys Jadi awal dia rilis buku ini itu dikira Ini itu buku latihan soal matematika Padahal bukan Padahal isinya semuanya tuh inspirasi dari dia semua guys gitu Jadi disini itu dituliskan Jerome Pauline Sebelum dia sukses di Jepang Itu dia melalui kegagalan dulu tentunya Dia melalui kegagalan yang membuat dia tuh bangkit Dan dia malah bisa sesukses sekarang Dan membuat akun Youtube sampai dia punya perusahaan sendiri gitu Jadi emang gak semua orang bisa menjalani kayak Jerome Aku juga menyadari itu Soalnya Jerome Pauline itu tipikal orang yang gila kerja ya Gila kerja dan dia tuh extrovert banget Jadi energinya gak pernah habis Gak akan habis Kalau misal dia terus-terusan bersosialisasi Tapi yang namanya manusia pasti bakal habis energinya Tapi dia super duper orang yang aktif banget gitu Tapi kita kan gak pernah tahu Dia dibalik layar itu kayak gimana Capeknya kayak gimana kan Nah disini itu dia itu berbagi berbagai tips Yang bisa kalian tiru Untuk menunjang masa depan kalian Kayak misal disini nih Di salah satu halamannya itu Dia itu nyebutin gimana sih dia itu menjalani hari-harinya Sebagai mahasiswa di Jepang Dan sebagai content creator disana gitu Jadi disini dia itu nge-share Nge-share jadwal dia perharinya tuh kayak gimana Dia setiap harinya tuh konsisten melakukan apa Pokoknya itu kunci dari segala hal itu konsisten guys Jadi kalian jangan pernah memutus hubungan Antara dirimu dan kekonsistenan ini gitu Soalnya itu bakal menjerumuskan kalian Kedalam jurang yang sangat besar Oke lanjut Ini ada salah satu quotes yang aku suka Sampai aku tandai sampai sekarang Itu dia bilang gini Betul juga terkadang kita terlalu fokus Sama saingan kita Sampai kita lupa untuk fokus pada persiapan diri kita sendiri Kita tuh kadangnya tuh terlalu kayak mikirin gitu loh Nanti saingan kita Ebat-ebat lagi Nanti saingan kita kayak gimana ya Aku bisa ngalahin mereka gak ya gitu kan Kita tuh terlalu fokus pada mereka Sampai kita itu lupa Fokus pada diri kita sendiri gitu guys Kayak wah ya bener sih gitu Terus ada juga ada yang lain juga Kata-kata yang di ucapkan Jerome Pauline itu gini Karena nyatanya menunggu dan mencoba mengerti Rencana Tuhan itu tidak pernah mudah Itu kayak Oh my god Ya 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 Kayak aku selama baca buku ini tuh kayak dibilangi gitu loh Kayak aku dituturi Kayak bahasa Indonesia dituturi tuh apa ya Dinasehati Aku tuh kayak selama baca buku ini tuh kayak dinasehati Kamu itu gak harus Gak harus terburu-buru buat Buat nungguin jawaban dari Tuhan gitu Emang Tuhan itu Mau kamu itu berproses gitu Kayak Ya Oh my god Ya 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 Aku paham sekarang Aku paham gitu Kayak Kalian harus banget sih Baca buku ini guys Please Kalian harus banget baca buku ini Terus di buku ini itu dijelaskan Bahwa kegagalan itu normal Kegagalan itu normal Dan ya wajar aja Kalau misal manusia itu setiap harinya ada masalah Ada kegagalan yang dialami Jadi kayak yaudah sih terima aja gitu loh Yaudah terima aja Pasti dari kegagalan tersebut Itu bakal ada gantinya gitu loh guys Gak mungkin gak ada Kalau misal kalian nyerah Nyerah sekarang nih Nyerah sekarang dan Kalian gagal terus nyerah Ya Ya gak ada gantinya gitu Kalau misal kalian gagal Tapi terus berusaha Mencari alternatif lain Itu kalian pasti bakal dapet gantinya Di dalam buku ini itu juga Jerome Pauline itu kan Dia Seseorang Yang dia itu Suksesnya gak berjalan sendiri ya guys ya Kita tahu bahwa dia itu Dibantu oleh kakaknya Dan support dari keluarganya Yang sangat-sangat luar biasa Kayak keluarga mereka itu Kayak menyentuh Menyentuh aku banget Dan mereka itu Sebuah keluarga hebat banget Dalam buku ini itu Dia itu juga bilang Kayak gini Ada banyak hal di dunia ini Yang tidak dapat dilakukan sendiri Aku butuh orang untuk mengajari aku Aku butuh orang untuk bekerja sama dengan aku Aku butuh orang untuk mendukung aku Dan aku menyadari suatu hal Yaitu bahwa seseorang bisa merasa senang Jika mereka ikut dilibatkan Dan usaha mereka dihargai dalam mencapai sesuatu Aku habis baca kuotos ini Itu waktu itu Aku itu kayak Oh iya ya bener-bener Ketika kita itu dilibatkan dalam suatu hal Seseorang itu bakal ngerasa diakui keberadaannya Jadi Seseorang itu Dalam ilmu psikologis Manusia itu kan membutuhkan Achievement Penghargaan dari orang lain Kayak Aku butuh kamu loh Kayak ucapan itu itu butuh banget Dibutuhkan banget buat manusia itu Soalnya kayak Manusia itu pasti berpikir kayak Aduh aku gak dibutuhin nih sama orang ini gitu kan Soalnya mereka gak pernah bilang Aku butuh kamu loh gitu Jadi jangan lupa untuk menghargai orang lain secara terus menerus Dan jangan lupa untuk mengucapin hal-hal yang baik kepada orang lain terus menerus gitu Meskipun buku ini itu bukan latihan soal Bukan buku latihan soal Tapi di dalam buku ini itu ada halaman Yang bisa kalian selesaikan latihan soal Dan disini itu isinya Ada ini nih Ada soal-soal matematika Yang ditulis oleh Jerome Pauline langsung gitu kan Dan bisa kalian jawab Bisa coba kalian jawab Di buku ini Kalian bisa beli buku ini di Gramedia Di Gramedia Ini dia bekerja sama Sama Gramedia Dan harga bukunya itu Di Pulau Jawa Rp 95.000 Nah gitu aja video dari aku Semoga menginspirasi kalian Untuk membaca bukunya Jerome Pauline Dan aku bakal ngeracuni kalian Buku-buku yang lain Buku-buku yang bagus Dan buku-buku yang bisa menginspirasi kalian ke depannya Sampai jumpa Jangan lupa follow Instagram aku At Dinda Kaskus Meskipun Instagramnya belum terlalu menginspirasi Dan jangan lupa subscribe Akun Youtubeku sekarang juga Karena subscribe itu gratis guys Biar aku semangat untuk bikin video terus Dan sampai jumpa Sampai ketemu di video aku selanjutnya Dadah Terima kasih telah menonton